Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Kamis 20 Januari 2022. Dilansir web.meteo.bmkg.go.id, pusat tekanan rendah terpantau di Laut Timur. Sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan sebelah barat Aceh, di Samudera Pasifik sebelah utara Papua, dan di Kalimantan Utara yang membentuk konvergensi memanjang di perairan sebelah selatan NTT, di Aceh, dan di Papua Barat. Daerah konvergensi lain terpantau memanjang di Sumatera Barat, dari perairan barat Sumatera Lampung hingga Jawa Timur, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Jawa Timur di Laut Jawa, dari Kalimantan Utara hingga Sulawesi Tengah bagian utara, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Maluku, dan dari Papua Barat hingga Papua serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Jambi, Sumatera Selatan, Laut Flores, NTT, dan Laut Banda. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!